Demi Allah, demi Tuhan, saya ngalamin pribadi gitu lho. Ini tentang kereta hantu manggarai yang seolah tak pernah punah sebagai cerita urban legend. Selalu saja ada yang percaya, bahkan berani bersumpah pernah menaiki kereta hantu meski kemudian berakhir dengan ketakutan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nyaris setiap saat cerita kereta hantu manggarai dikisahkan orang, terus menerus dari generasi ke generasi sejak masa lampau. Nah, jadi mendengar cerita tentang kereta hantu manggarai itu mitos yang sedari kecil ya sebenarnya. Dan mungkin juga lebih tua daripada itu dari kakek saya dan mungkin generasi sebelumnya. Mungkin orang cerita tentang mitos manggarai itu di stasiunnya. Ternyata sebetulnya orang juga sering melihat di sekitar jembatan yang di pintu airnya itu. Yang ada rel keretanya, ada perempuan, dan lain sebagainya. Macam-macam sih ceritanya gitu. Stasiun Manggarai memang bukan stasiun sembarangan. Tua dengan bangunan usang dan penuh misteri. Masyarakat di sekitar Manggarai memiliki banyak cerita. Termasuk cerita tentang kereta hantu Manggarai. Dari orang-orang yang kerja di stasiun Manggarai itu, katanya memang biasanya yang lewat itu kereta KRL yang jaman-jaman masih belum komuter kayak sekarang ya. Terus juga ada kereta yang dari Jawa yang tiba-tiba berhenti dan gak ada orangnya. Dan memang yang biasanya konon munculnya itu adalah di bagian depan-depannya tuh yang masih ada genteng-gentengnya. Bukan di peron yang tinggi, yang arah ke bawah. Karena kan bangunan-bangunan pertamanya adalah yang genteng-genteng gitu ya. Yang dua peron pertama, peron satu, peron dua. Kemunculannya dulu di situ. Biasanya nanti awal-awal munculnya itu katanya sih. Kata para pekerja yang di stasiun itu muncul asep lah dan lain sebagainya. Dan lampu nanti akan redup sendiri. Masalah kereta Hantum Manggarai ini, aku udah pernah dengar jauh sebelum aku tinggal di Jakarta. Terus tiba-tiba aku juga tinggal di dekat situ. Uh, aku merinding ya. Ada penjaga kereta, yang ada bel bunyi, seolah-olah ada kereta lewat tapi ternyata gak lewat. Terus juga ada juga font of view dari seorang penumpang yang datang ke kereta yang terkesan rame. Tapi orang-orangnya pada aneh semua, masih dengan bermuka pucat tapi ternyata di situ tidak ada apa-apa, tidak ada penumpang. Karena bukan di jamnya, kereta itu lewat. Itu cerita-cerita kereta itu memang sangat banyak sekali gitu. Bukan sekedar cerita rekaan. Kereta Hantum Manggarai nyata ada. Karena Wiwi pernah menjadi salah seorang penumpangnya. Saat itu, ia hendak pulang ke Manggarai setelah menengok anaknya yang tinggal di Bogor. Yang saya tahu, saat itu kereta terakhir Bogor itu sekitar jam 9.30. Dan saya sampai stasiun Bogor itu jam 10.00 lewat lah kurang lebih. Nah terus saya pikir, udah gak ada kereta lagi kan. Tapi tiba-tiba ada pemberitahuan dari stasiun Bogor itu bahwasannya ada kereta terakhir dari Depok, transit ke Bogor, mengarah ke Manggarai. Kita pikir terakhir kan gitu ya. Nah akhirnya kita naik, saya dengan kawan saya dan beberapa orang di kereta itu saya naik. Tapi ternyata pada saya naik kereta, sebelum saya sudah ada beberapa orang di kereta itu. Kok mereka diem aja gitu loh. Mereka diem terus mereka duduk tuh ya seperti ini sampai di Manggarai pun seperti ini. Jadi yang satu ada yang ngadep kesananya, kesana terus gitu loh. Terus gila yang jualan minuman, dia hanya diem tapi sambil megang dorongan minuman itu. Terus ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada bapak sih. Saya lihat dia gelantungan tangannya gitu di kereta itu, di depan gerbung, eh diem aja. Semua pucat. Semuanya tuh pucat. Terus apa, saya hafal banget di kelopak matanya tuh, bukan di kelopak, di bawah kelopak mata tuh biru semua. Makanya saya bilang, di batin saya, saya mikir ini orang kok aneh-aneh semua mukanya gitu loh. Dan mereka tidak melihat ke saya, mereka hanya mandang searah mereka duduk aja gitu loh. Tapi benarkah Vivi melihat banyak keanehan pada kereta yang dinaikinya? Berada di dalam kereta. Vivi mulai merasakan banyak keganjilan. Bukan aroma mistik yang ia rasakan. Tapi suasana mencekam yang membuat bulu kuduknya merinding. Bau sih gak ada. Tapi suasananya itu bikin bulu kuduk merinding gitu loh. Dan ada beberapa sekitar 10 atau 12-15 orang lah. Turun di Manggarai. Kita turun, terus kereta itu jalan. Dan tiba-tiba dalam hitungan detik saat pam dari stasiun Manggarai menyamperin kita. Ini kalian dari mana? Mau kemana? Katanya gitu kan. Terus saya bilang, kita dari Bogor Pak. Naik kereta terakhir dari Bogor yang transitnya ke Manggarai. Terus bapak itu bilang, dari Bogor. Kereta yang mana? Kereta warna apa? Katanya saat pamnya itu kan saya bilang, kereta ekonomi warna hijau. Lalu ditunjukkan sama saat pamnya. Yang itu? Iya yang itu. Bu itu udah berjam-jam sandari situ tidak jalan. Itu semua pandang-pandangan aja gitu. Terus bapak gak ngeliat keretanya. Enggak saya gak ngeliat apa-apa. Saya hanya liat ibu gelombolan di sini. Makanya saya nyamperin ibu. Katanya gitu sama rombongan-rombongan itu. Itu kita semua terdiam dan lari semua keluar akhirnya. Wiwi merasa perjalanan Bogor-Manggarai dilewati dengan sangat cepat. Dari Bogor kemudian turun ke peron Manggarai dan disapa petugas Satpam Stasiun. Ia hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Sebuah kesaksian misterius yang benar-benar ganjil. Dibilang saksi mungkin iya ya. Tapi yang saya ceritakan ini demi Tuhan, demi Allah ini memang pengalaman pribadi saya gitu loh. Saya alami sendiri ya mencekam banget, takut banget sayanya juga gitu loh. Dari Bogor ke Manggarai itu bisa 1 jam atau 45 menitan lah kurang lebih. Tapi itu kalau gak salah itungannya gak sampai 10 menit atau 15 menit tuh cepat banget sampai kok. Ketakutan, parno. Terus kayak bayangan wajah mereka tuh tengyang-ngyang terus gitu loh. Wiwi barangkali hanya penumpang kereta yang beruntung karena memiliki pengalaman naik kereta hantu Manggarai. Tapi stasiun tua yang dibangun penjajah Belanda pada tahun 1914 itu memang dikenal angker. Bayang peristiwa misterius termasuk suara-suara mistik yang menakutkan. Ya kalau cerita itu memang bukannya gak ada ya, ada gitu ya. Waktu habis kejadian tabrakan kereta di Bintaro itu kan jadi itu bangkai kereta itu kan ada di belakang, di ujung di bengkel PJKA. Ini bengkel PJKA yang tertua kan di Jakarta kan ini bengkel Manggarai ini bengkel PJKA. Kalau mendengar suara, suara orang teriak itu memang sering ibu dengar di belakang. Karena di belakang, ya tolong, 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 gitu ya teriak-teriak kayak gitu tuh memang ada gitu. Ya memang minta tolong tuh, iya memang minta tolong dalam ketakutan itu kan memang dasat sekali lah suaranya kan. Sampai kita tuh bangun semua, deretan ini semua tuh memang bangun semua. Jadi anak-anak remaja yang dari seberang sana juga keluar semua. Ya di sini, di belakang ini, tapi gak tau ibu posisi ini mana, cuman ibu dengar gitu. Posisinya di daerah mana, cuman yang jelas kita tuh di sini semua dengar gitu. Lalu bagaimana kesaksian Bambang yang juga pernah naik kereta hantu Manggarai? Jangan lupa saksikan Mantu hanya di Youtube Channel. Jangan lupa like, subscribe, biar banyak ya monetize-nya ya. Wiwi bukan satu-satunya orang yang menjadi penumpang kereta hantu Manggarai. Ada Bambang yang saat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia pernah naik kereta misterius itu. Bambang memang harus pulang cepat meski niatnya ingin menginap di kampus sebab ibunya sakit. Tapi saat saya jalan dari arah kampus menuju stasiun UI, setelah berada di hutan UI itu, saya mendengar suara kelaksaan kereta. Refleks saya langsung lari untuk naik itu, saya bilang ke teman saya ini. Keretanya tidak sempurna berhenti di peron. Jadi saya naik peron ke Raja Kata itu dengan agak menaikin gitu pintu kereta. Ya saat itu kondisi kereta emang saya lihat ada beberapa penumpang. Dan awalnya saya nggak biasa aja gitu ya. Cuman saya perhatikan itu kereta kok tidak berhenti di tiap stasiun yang dilewati. Suasanya beda lah. Itu orang-orangnya juga terlihat aneh gitu. Seperti wajah-wajahnya tanpa apa, iya tanpa ekspresi. Lalu saya lihat ada orang tertidur di salah satu penumpang. Dan di pangkuannya itu ada sebuah buku covernya saya ingat banget judulnya itu Kehidupan Setelah Kematian. Wah saya mulai agak ini juga agak. Cuman pikiran saya memang bercampur waktu itu memang pengen cepat pulang karena saya pengen lihat ibu saya yang di ICU di rumah sakit waktu itu. Nggak terasa dengar ada suara kereta jalan dan orang ngobrol itu nggak ada gitu. Sampai saya perhatiin dan ada yang salah satu yang karena dia membelakangi saya, posisi duduknya, dia balik dan memandang saya. Dan itu memang wajahnya itu gimana ya mbak? Ah seperti di film-film lah. Itu pucat, pasih, tanpa ekspresi. Selama berada di dalam kereta, banyak keganjilan yang dilihat dan dirasakan. Terutama penumpangnya yang semua tak memiliki ekspresi. Lalu saya itu udah merasa agak aneh gitu. Sampai saya wah ini kok ada apa bulu kuduk saya juga berdiri. Ada keringat juga gitu ya. Akhirnya saya pindah gerbong karena udah nggak enak perasaan. Lalu kemudian saya coba duduk di bangku dekat pintu. Itu pintu sebelah kiri. Pas saya duduk di situ, kebetulan waktu saya merokok ya, itu ada tukang teh botol yang dahulu itu berjualan dengan ember warna hitam. Kemudian dia pakai pet, pakai topi. Dia duduk, walaupun dia nggak bilang, tapi saya tahu dia tuh mau minta api gitu. Saya kasih rokok yang masih menyala itu. Lalu dia bakar rokoknya, terus dia kembalikan rokok itu. Itu baru kelihatan wajahnya, karena pas di depan saya gitu. Agak kelihatan gitu, topinya. Di situ memang saya jelas banget sih melihat ya, jadi seperti orang habis kecelakaan gitu. Di situ saya paling kaget saat itu. Lalu dia tiba-tiba turun, padahal keretanya itu masih jalan. Mungkin itu berada di sekitar pasar minggu kayaknya. Itu dia jalan gitu. Nah di situ, wah saya udah mulai campur aduk nih, antara rasa aneh, takut, dan juga pengen cepat-cepat pulang. Bambang pulang tanpa cerita, tapi kisah hantu manggarai terlanjur viral. Penelusuran menggunakan ketajaman batin pun dilakukan seorang wanita indigo, Furi Harun. Dan kereta hantu itu juga memang ada sebagian orang yang melihat, mendengar, ada juga sebagian orang yang sama sekali nggak ngeh gitu akan kedatangannya dia. Jadi kalau saya lihat kereta hantunya berhenti mungkin jaraknya sekitar 7 sampai 8 meter lah dari sini. Nah di situ kereta hantunya berhenti karena memang banyak penumpang-penumpangnya yang mau turun gitu. Kalau saya lihat mungkin korban dari tragedi Bintaro beberapa waktu lalu banyak yang tinggal di area sini. Furi melihat dengan sangat jelas manggarai memang bukan tempat biasa. Ini namanya juga rel kereta ya. Memang banyak sekali spirit yang saya lihat. Ada perempuan juga yang kayaknya dia terpisah antara tangan dengan badannya dia. Dan dia sedih banget mukanya. Ada juga bapak-bapak yang kepalanya terpisah. Jadi kalau bisa dijelaskan hantu-hantu atau spirit yang ada di rel kereta api ini memang agak menyeramkan. Karena mayoritas dari mereka adalah korban kecelakaan kereta gitu. Auranya di sini penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata gitu. Kawasan Manggarai paling gawat karena aura keangkerannya sangat pekat ada di sebuah titik yang ia sebut sebagai pusat metafisika. Yang paling menakutkan 3 meter dari sebelum tanda hitam itu, itu jelas banget. Karena di sana ada big spirit yang ada hantu yang dikenal, hantu budek juga. Itu bapak-bapak ya penampakannya. Jadi dia seringkali mengganggu orang yang lewat yang lupa berdoa, lupa sembahyang. Dan dia mengganggu gitu, membuat orang tersebut ngelamun, bengong, gak ngeh gitu kalau ada kereta lewat. Jadi kalau bagi orang yang bisa ngeliat, itu serem banget. Itu mungkin kalau dipresentasikan sekitar 70% makhluknya ada di sana gitu. Dibandingkan dengan area yang lain atau yang ada di belakang saya juga gak terlalu. Tapi di situ mereka biasanya turun, terus juga jalan, gentayangan. Makanya kalau lewat perlintasan itu jangan ngelamun. Kereta hantu Manggarai bukan sekedar cerita. Ini adalah tentang keyakinan adanya hantu yang banyak menghuni stasiun Manggarai. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton!